Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Nah oke teman-teman di kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi teman-teman Ini terkait dengan Akun MySAPK Atau nanti teman-teman Akan mengetahui Apa sebenarnya akun MySAPK Dan itu digunakan untuk apa Nah disini nanti kita akan memberikan informasi teman-teman Ini terkait dengan Cara reset ya Jadi cara reset atau lupa password login Di akun MySAPK PKN Nah tentunya Untuk pemutakiran data mandiri atau BDM Nanti menggunakan Aplikasi MySAPK Nah bagaimana cara Reset password Atau teman-teman ketika lupa password Tidak bisa login di MySAPK PKN Itu apa yang harus kalian lakukan Nah disini nanti kita akan membahas Bagaimana cara Mereset password Dan juga Apa saja yang perlu dipersiapkan ya Untuk Sebelum kita bisa Melakukan Reset password Di akun MySAPK PKN Tapi sebelumnya teman-teman Mungkin bagi kaitan-teman Yang baru Bergabung di channel ini ya Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa Klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Oke teman-teman langsung saja ya Jadi kita akan membahas Terkait Mungkin ada Bapak atau Ibu Guru ya Atau mungkin yang lain ya Bapak atau yang Tentunya disini nanti Untuk MySAPK PKN Itu hanya bisa digunakan Login untuk PNS dan P3K ya Dalam hal ini adalah ASN Nah nanti yang pertama Kita akan membahas Terkait dengan Lupa password atau login Jadi ketika teman-teman Tidak bisa Login Nah ini teman-teman Bagaimana cara Mereset akun itu Supaya kalian itu bisa Masuk ke dalam aplikasi MySAPK PKN Nah Yang kedua adalah Bagaimana ketika lupa email Di PKN ya Karena teman-teman harus Tahu emailnya ya Jadi untuk Mereset password Itu teman-teman harus Tahu emailnya Karena nanti Tokennya ya Token reset password Itu nanti akan Digirim ke dalam email Kalian masing-masing Nah selanjutnya Nanti ketika sudah Dapat di reset Ya teman-teman Bisa lagi Login di MySAPK PKN Nah Oke Terkait bagaimana Cara aktifasi Teman-teman ya Nanti teman-teman bisa Cek aja ya Di video kita ya Kemarin-kemarin Kita sudah Meng-upload ya Untuk Cara aktifasi Akun MySAPK PKN Atau teman-teman Nanti bisa cek aja Di playlist ya Nanti teman-teman bisa Cek aja Di ASN Di ASN Nanti disini kita ada Cara aktifasi Akun MySAPK PKN Oleh ASN Tentunya PNS atau P3K Nah Aplikasi ini teman-teman Nanti digunakan Untuk pemutakiran data Mandiri BDM Nanti teman-teman bisa Cek disini Kita sudah jelaskan Bagaimana cara Login Aktifasi Dan apa sih Kegunaan dari Pemutakiran data Mandiri atau BDM Nanti teman-teman bisa Cek aja di Link resminya Disini ya Di BDM ASN.BKN.co.id Atau nanti di MySAPK Oke Kita kembali lagi teman-teman Jadi kita akan Reset ya Ketika teman-teman Ada yang tidak bisa Login disini ya Mungkin teman-teman Lupa ya Passwordnya itu apa Mungkin teman-teman Sudah mengganti Passwordnya Ternyata lupa Sehingga tidak bisa Login di Akun MySAPK BKN Nah Yang perlu kalian pahami Teman-teman Jadi untuk Reset password Ini ada Kita buat syaratnya dulu ya Jadi kalau syaratnya terpenuhi Maka teman-teman nanti bisa Melakukan Reset password Itu yang pertama Teman-teman itu Tahu ya Alamat email yang ada Di data BKN Nah ini yang Mungkin teman-teman Ada kesulitan ya Mungkin dulu emailnya Ampala Mungkin kalau teman-teman Pernah Mengerjakan data-data Di BKN ya Misalkan kalau di Premprof Jatim Nanti misalkan ada E-master BKD Mungkin di cek aja Di sana ya Di E-master ya Misalkan di E-master BKD ya Di master Nah ini Di Master.bkd Premprof Jatim Ini untuk PNS yang ada di Premprof Jatim Nanti mungkin bisa dilihat Datanya disitu Emailnya menggunakan apa Siapa tahu Nanti emailnya masih Sama ya Atau mungkin Teman-teman nanti Bisa diingat-ingat ya Mungkin emailnya Tidak gunta ganti Nah nanti Biasanya ya Ketika ada pendataan Di BKN Mungkin emailnya Itu yang digunakan Nah yang syarat kedua Adalah teman-teman Harus bisa login Di email tersebut Ya jadi nanti Karena kode token Itu akan dikirim Ke email ya Maka teman-teman Harus tahu Atau harus bisa login Di dalam email Ini tadi Ya atau mungkin Teman-teman nanti Punya email berapa Teman-teman bisa Coba saja Login di Masing-masing email itu Nah yang nomor tiga Adalah ketika sudah Tahu emailnya Teman-teman bisa login Di email tersebut Dan teman-teman siapkan Password baru Ya jadi teman-teman Siapkan password baru Oh ini kok siapa ya Sorry saya ganti dulu ya Nah teman-teman siapkan dulu ya Siapkan password baru ya Jadi artinya nanti Ketika di reset Tentunya password itu Akan berubah Teman-teman menyiapkan Password baru dulu Nah dengan ketentuan Panjang password itu Minimal 6 karakter ya Atau 6 huruf Boleh ya Nah ini terdiri dari Minimal 1 huruf besar Dan 1 angka Jadi ini minimal Nanti kalau tidak Seperti ketentuan Maka nanti tidak bisa Dilakukan reset password ya Contohnya misalkan Mas Tio KDR 2021 Nah disini ada 1 minimal 1 huruf besar Dan 1 angka ya Jadi terdiri dari Minimal 1 huruf besar Dan 1 angka Atau mungkin nanti Hurufnya lebih dari 1 Juga boleh Huruf besarnya ya Lebih dari 1 Boleh Atau mungkin angkanya Lebih dari 1 Juga boleh Yang terakhir Yang teman-teman ya Jika lupa email Atau email salah Tidak sesuai dengan Data di BK Nanti ketika reset Kan harus memasukkan email Jika salah terus ya Teman-teman bisa Menghubungi Biro SDM Atau BKPSDM Instansi masing-masing Nah ini mungkin nanti Akan diinformasikan Lebih lanjut ya Apakah nanti Tentunya ini Kalau tidak salah Nanti BKD Teman-teman ya Yang mereset Nanti mestinya Akan ada informasi Apa namanya Ketika emailnya lupa Itu harus ngeceknya Dimana ya Atau mungkin nanti ada Informasi untuk cek email Data di BK Nanti kita akan Informasikan Informasinya terbaru Ya tentunya Nanti teman-teman harus cek ya Kalau di tingkat kabupaten Ya mungkin ada di BKD Kabupaten atau kota Kalau di provinsi ya tentunya Di guru-guru Atau PNS-PNS Yang ada di SMA atau SMK Tentunya ada di BKD provinsi Seperti ini teman-teman Ini tuh syaratnya dulu ya Jadi teman-teman harus memenuhi Persyaratan ini dulu Untuk bisa melakukan Reset password Oke Yang selanjutnya Ketika teman-teman Bisa login ya Jadi kalau sebelumnya Teman-teman sudah bisa login Di aplikasi MySAPK Jadi teman-teman nanti Bisa cek di Liat profil ya Di Liat profil anda Nanti teman-teman disini Bisa cek di data utama Nah disini kalau teman-teman Geser disini ada emailnya Nah disini yang digunakan Untuk reset password email Itu adalah disini Nah nanti ketika muncul pertanyaan Pak bagaimana cara Mengganti email ini Nanti ya nanti Nanti di waktu Pemotakeran data mandiri Jadi pemotakeran data mandiri Itu nanti Untuk merubah Riwayat Apa yang namanya Identitas diri ya Jadi mulai dari Profil Nanti juga Golongan dan seterusnya Jadi nanti Nanti ketika saatnya Pemotakeran data mandiri Dibuka Nanti teman-teman Nanti mungkin bisa Merubah emailnya Dan juga Data-data yang lainnya Tapi untuk saat ini Belum bisa Karena saat ini Masih proses dalam Aktifasi akun Ya nanti mungkin Akan diinformasikan Lebih lanjut Insya Allah nanti Sekitar Juli Teman-teman Ya itu PDM ya Atau pemotakeran data mandiri Itu nanti Baru akan dibuka Oke yang berikutnya Ini ketika teman-teman Salah memasukkan password Jadi ketika teman-teman Sudah login ya Sudah menggunakan NIP Sudah memasukkan password Jadi masih tetap gagal Ya nanti akan ada Notifikasi seperti ini ya Ops operasi gagal Data not found In out BKN ya Atau username dan password Tidak sesuai Ini teman-teman harus cek dulu ya Apakah NIP-nya sudah betul Ataupun mungkin Password-nya ya Mungkin yang salah Nah ini dirati Kalau misalkan sudah mentok Tidak bisa ya Jadi artinya NIP sudah benar Password sudah benar Tapi tidak bisa login ya Teman-teman bisa melakukan Reset password Nah untuk reset password Teman-teman bisa Masuk dulu disini ya Di MySAPK.BKN.GURT.ID Teman-teman nanti bisa Masuk disini ya Disini ya Disini nanti ada Menu lupa password Ya teman-teman bisa klik Di lupa password ini Ya jadi Login dulu di MySAPK.BKN.GURT.ID Nanti disini ada Menu lupa password Oke sebelumnya kita Ingatkan dulu teman-teman ya Jadi untuk MySAPK itu nanti ada Dua Cara ya Jadi teman-teman bisa Menggunakan versi web Jadi teman-teman nanti bisa Menggunakan laptop ya Atau mempunyai komputer Ada juga yang versi Installer ya Atau Download nanti dari App Store Ya jadi Dari Android Ya karena untuk Iphone belum bisa ya Atau App Store Belum bisa Jadi teman-teman nanti bisa Download di Play Store Nanti caranya bagaimana Pak Teman-teman bisa cek aja Di video kita Ini ya Oke kita lanjutkan lagi Teman-teman Jadi untuk Reset password ya Nanti silahkan Masuk di MySAPK.BKN.GURT.ID Teman-teman ini klik Lupa password Ya ini klik aja Lupa password Maka di teman-teman Nanti akan dimasukkan Atau masuk ke Laman dashboard ya Jadi lupa password Nah disini masukkan NIP dan email Ini teman-teman ya Yang perlu kalian pahami Bahwa untuk Mereset password itu Dibutuhkan email Yang datanya sama ya Dengan data yang ada Di BKN Oke masukkan NIP-nya teman-teman Ya dimasukkan NIP-nya Setelah itu masukkan email-nya Ya jadi email-nya dimasukkan Nah ini kita informasikan lagi ya Misalkan teman-teman Email-nya lupa ya Jadi teman-teman nanti Bisa masuk di point pad tadi Jadi hubungi Biro SDM Atau BKB SDM Ya Kalau NIP dan email Sudah dimasukkan Nanti teman-teman bisa Klik lanjut ya Jadi NIP-nya ini Kebetulan Masih ingat ya Jadi email-nya Ternyata sama ya Setelah dicari Jadi masukkan NIP-nya Masukkan email-nya Setelah itu teman-teman bisa Klik Lanjutkan Nah Setelah lanjutkan teman-teman Seperti di point 3 ya Jadi teman-teman harus Menyiapkan password baru Ya password baru nanti Dimasukkan untuk Login di akun MySAPK Di Password yang baru Nah teman-teman bisa cek Di sini ya Jadi untuk Silahkan cek kotak masuk email Ya jadi teman-teman harus Bisa masuk email dulu Ya token reset password Telah dikirim ke email Yang terhubung dengan Akun Anda ya Jadi artinya Email ini sangat wajib Untuk teman-teman bisa Mendapatkan token Dan digunakan untuk Reset password Oke ya teman-teman ya Jadi token sudah dikirim ya Jadi dikirim ke email Nah berikutnya teman-teman Masukkan passwordnya Masukkan tokennya Tokennya ada di mana pak? Jadi teman-teman buka aja ya Ini kebetulan kita Emailnya menggunakan Yahoo ya Jadi kita menggunakan Yahoo mail Nah ini bebas teman-teman Misalkan menggunakan Gmail atau menggunakan Yahoo yang lain-lain Bebas ya Tapi intinya teman-teman Data emailnya itu Ada di data PKN Seperti itu ya Nanti di sini akan Ada notifikasi teman-teman ya Di email masuk Ya nanti di Ketika teman-teman Sudah mengklik reset Nanti di sini ada Satu email masuk Nah di sini nanti Akan muncul kode tokennya Nah di sini ya Nah di sini nanti ada Hey Ini adalah token My SAPK kamu ya Jadi tokennya ini Ya untuk reset password Nah ini tanggalnya Terus token ini berlaku Satu kali 24 jam Teman-teman ya Ketika nanti emailnya Nggak masuk-masuk Teman-teman bisa mengulangi Prosesnya lagi Nanti ditunggu sampai email ini Masuk Ya sehingga nanti tokennya Bisa digunakan Oke ya bisa dipahami ya Ini tokennya Nanti digunakan Nah teman-teman Masukkan dulu password barunya ya Password minimal 6 karakter ya Dan menggunakan minimal Satu huruf besar dan satu angka Ya ini ya Masukkan di password barunya Masukkan di tokennya Setelah itu teman-teman bisa Klik reset password Dan ini Akan muncul Sebuah notifikasi ya Reset password berhasil Kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa kembali lagi ya Ke awal ya Teman-teman bisa kembali lagi Ke awal ya Mesapk.pgn.co.id Jadi nanti teman-teman bisa login lagi disini ya Nah tentunya disini sudah menggunakan password yang baru ya Bukan password lama Tetapi password yang baru Setelah teman-teman itu Melakukan reset password tersebut Ya seperti itu teman-teman ya Semoga nanti bisa dipahami Nah ini ketika lupa Nah ini yang sudah berhasil ya Sudah berhasil Nanti teman-teman bisa masukkan NIP dan passwordnya Nah ketika di awal Ketika teman-teman nanti lupa emailnya Ya nanti akan ada notifikasi seperti ini ya Operasi gagal ya Data email yang dimasukkan tidak sesuai Ya jadi nanti teman-teman harus diingat-ingat lagi Data email anda adalah ini Nah ini teman-teman nanti bisa mencoba Mengurta hati ya Mungkin yang emailnya banyak Jadi teman-teman nanti bisa mengurta hati Emailnya yang digunakan itu yang mana Jadi kuncinya adalah di email Ya nanti kalau emailnya sudah tahu Teman-teman bisa login Maka nanti ketika reset password Maka nanti akan dikirim ke dalam email kalian Seperti itu teman-teman ya Nanti jika lupa Teman-teman bisa ini ya Bisa menghubungi Biru SDM atau PKP SDM Di instansi masing-masing Mungkin nanti Dalam hal ini mungkin BKD ya Bisa BKD Kabupaten Kota Atau mungkin Apa Dari BKD Provinsi Nanti diinformasikan lebih lanjut Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Terima kasih yang sudah menonton video ini ya Semoga bisa bermanfaat Ya jangan lupa Kita nanti berjumpa kembali di video berikutnya ya Nanti kita akan membahas bagaimana Cara mengupload Atau mengupdate data ya Di BDM Pemutakiran data mandiri Melalui aplikasi May SAPK BKND Tahun 2021 Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Mohon maaf jika ada Saat-saat kata Dan memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton